Hai mahan telekomunikasi yang tak boleh sempurna teruang berbahasa Indonesia diinginkan kembali diinginkan untuk kembali langsungkan oleh namerun kurnia dan ID 666 orang kodiskabri Hai mana penting nyatakan telekomunikasi ini berasal dari negara Indonesia rame-rame yang telah berkonspirasi ataupun juga kekomplotan menghubungi nama irwan kurnia pada momen ini dinyatakan definitif terwakilan sama kalangan-kalangan yang dimaksud jaringan ketersenangan senama ini kostum suku lokal ribu medisya yang termasuk juga lalu kemudian kepegawaian ataupun menghubungi namerun kurnia untuk mengkonfirmasi kepastian sesungguhnya pengurusan keuangan kepada namerun kurnia definitif disederhanakan demikian yang mana secara resume sudah diakui memang ketersenangan ini atas nama komprotan yang mensasarkan ataupun mengkambing hitamkan lebih tepatnya setiap gitu nama adibana merdeka kita suka sekutu ataupun rivalitas ataupun juga kecemburuan ketokohan historikal nasional Indonesia pembangun segi 3 PSPK jenderal besar adibana merdeka kita suka konteknya menyatakan di kampus Indonesia juga pada momen karir ini secara kesimpang siuran mengembangkan ataupun juga mendukung ataupun juga membingungkan sengaja merekayasa ingin dikonfirmasi kembali konteknya terkan demikian bahwasannya namerun kurnia ingin diurus secara ganti kerugian keuangannya ataupun reward perkaranya yang mana menyakut juga tentang kepastian duduk perkara suprantualnya ataupun ketersangkaan pelaku suprantualnya sekalian bersamaan biar di dalam satu paket yang menyangkut kepada pengurusan keuangan ataupun ganti kerugian kepada namerun kurnia dan menyatakan ketersangkaan ataupun pelaku ini sejujurnya menyakut juga tentang calvinisme lokal daerah kualitas ataupun mengkambing hitamkan kemudian nama jenderal adibana merdeka ketika suka dalam luar hidupnya yang berhasil dirintis eksistensi perkaranya oleh internet adi 666 kurskab anak kanung dari bapak jenderal adibana merdeka ketika suka sejak tahun 2008 kontek menyatakan telekomunikasi ini sungguhnya berasal dari kalangan orang-orang yang lalu kemudian tertimpa juga secara bersamaan konspirasi kontek menyatakan sudah ngomong-ngomong sebelumnya atas nama kalangan orang Aceh suku Aceh tokoh-tokohnya ketersangkaannya lalu kemudian oknum kontek menyatakan secara bersamaan juga oknum kalangan orang Jawa suku Jawa ataupun juga ibu kota Jakarta menghubungi secara delegasi ataupun menyatakan berkomitmen sesungguhnya untuk kesimpang siuran telekomunikasi ini ataupun juga momen pembuktian status ketersangkaan pelaku suprantuan rame-rame ini atas nama domestik nasional Indonesia namang kontek menyatakan sesungguhnya mendeskritkan ataupun melecehkan pengurusan eksistensi perkara atas nama kemudian adi 666 kris kawak ini untuk memastikan status identitas ketersangkaan pelaku tersebut sukunya ada cao finisme ataupun juga kesukuhan etnik lokal yang mengirimkan dominasi politik ataupun juga tentang politik Indonesia kontek menyatakan adi bandar merdeka merupakan kami hitam ataupun sasaran untuk hal tersebut yang menyangkut pemilikan aset seperti juga bank rakyat Indonesia ataupun juga tentang mata uang rupiah ataupun juga menyangkut tentang lainnya menyangkut menyatakan pada momen tahun 2021 ini definitif sudah semakin jelas dan menginginkan untuk pembuktian perkaranya sungguhnya perkara sukunatural yang dimaksudkan oleh internet adi 666 kris kawak ini lupakan acuan yang signifikan yang sesuai dengan perkara secara kenyataannya ataupun oknum ketersangkaan ataupun pelakunya kontek menyatakan bahwasannya nama Irwan Cornell definitif merupakan kelanjutan ataupun penerus pewarisan adi bandar merdeka Giti Sukang yang menyangkut tentang BRI ataupun juga tentang lainnya kontek menyatakan secara signifikan adi bandar merdeka sesungguhnya telah mengulirkan kepemilikannya secara nasional Indonesia sejak tahun-tahun di layarnya adi bandar merdeka pemilik tanah air Indonesia status pada tahun ini juga sebagai orang tua kandung dari 666 di dunia kontek menyatakan demikianlah riur keuangan ataupun ganti kerugian perkara nama Irwan Cornell ini dilangsungkan secara simpang siur ataupun mencemburukan bagi pihak tersangka ataupun pelaku supernatural dimaksud penganggilan komunikasi kontak bodi supernatural terhubung menyatakan bahwasannya nama Irwan definitif secara bertahap akan dipertahankan secara segmen-segmen perkaranya seperti juga bidang usaha tambah ban ataupun perbengkelan yang dimaksudkannya lalu kemudian menyangkut juga tentang serah terima ke pembelian unik mobil murah dahat subren Max mini bus yang dimaksudkan oleh nama Irwan Cornell selalu juga menyangkut tentang riurut ganti kerugian keuangan kepada Irwan Cornell dengan segmen-segmen perkara yang membobotkannya seperti juga pelanggaran kakak ajasi manusia ataupun juga pelanggaran kepemilikan kekayaan intelektualitas akademik personal nama Irwan Cornell tetap juga menyangkut tentang pelanggaran-pelanggaran bidana umum yang diselenggarakan pada tersangka ataupun pelaku dengan metode supernatural kesarian nama Irwan Cornell simen komanding musunggrip ataupun aktivitas merogorogok kantong ataupun juga menyangkut tentang telekomunikasi kontak bodi supernatural yang terhubung kontak menyatakan definitif telah terbukti dan teruji dan menyatakan berkomitmen ataupun secara sintansiur menginginkan konferensi nama Irwan Cornell untuk komitmen bersama pengurusan ganti kerugian keuangan kepala nama Irwan Cornell dengan juga secara pokok mengeksekusi status ketokohan historikal nasional Indonesia Adi Bandar Merdeka kita suka sebagai pointer dari aktivitas ketersangkaan tokoh pelaku supernatural dimaksud untuk menyatakan Adi Bandar Merdeka memang benar tokoh historikal nasional Indonesia yang berstatus sebagai pemberangus G30 SPKI serta sekalian juga pemilik aset secara nasional Indonesia pimpinan keluarga besar Merdeka termasuk juga orang tua kandung dari nama Irwan Cornell pemilik 666 nama Irwan Cornell ini kontak menyatakan demikian paket dalam pengurusan perkara ini yang berpokok kepada pengurusan ganti kerugian keuangan ataupun reward perkara nama Irwan Cornell kontak menyatakan definitif nama Irwan Cornell ini dikenal secara internet global secara internasional dan memang memiliki kronologi yang jelas ataupun tidak mengadang-adang memang benar perkara ini tidak mengadang-adang perkara fenomena supernatural ataupun aktivitas human commanding usunggrip merogoh-rogoh kantong mencuri-curi tahu tentang usaha ataupun juga tentang mensasarkan nama baik ataupun kekerabatan pertemanan dari nama Irwan Cornell secara popok menyatakan merupakan tokoh sosial muda nasional Indonesia abang melim ini terkait hal-hal tersebut pelanggaran-pelanggaran hukum dengan metode supernatural yang diselenggarakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam kesaharian nama Irwan Cornell kontak menyatakan bahwasannya para pelanggota pentersangka sejujurnya merupakan pihak-pihak yang memiliki latar belakang bervariasi yang lalu kemudian mencengangkan mengkonspirasikan rame-rame perkara supernatural ini dan menginginkan untuk konfirmasi atas nama internet ID 666 Irwan Kodis Kalfrim ini tentang pengurusan ganti kerugian keuangan atau perliwat perkara nama Irwan Cornell yang menyakut juga tentang nama Jenderal Adibana mereka ketika suka sekalian sekaligus kontak menyatakan demikianlah momen kontak terhubung ini diinginkan untuk dikonferensikan ataupun dilaporkan oleh nama Irwan Cornell melalui konferensinya bahwasannya penting telekomunikasi ini memang terhubung sejak hari-hari kemarin memang sudah terhubung dan memang diinginkan untuk mengarah kepada pengurusan keuangan ataupun reward perkara nama Irwan Cornell korban aktivitas sabotasi maraknya usaha tamborban ataupun perpengkelan yang terjadi pada tahun-tahun perkara sopohon tua ini menyakut juga orang tua kandungnya nama Jenderal Adibana Mardika Gitisuka yang berperkara sekalian juga tentang harta warisannya ataupun juga menyangkut pertemanan nama Irwan Cornell serta juga menyangkut pemilikan aset Bapak Adibana Mardika Gitisuka bahwasannya terhubung menyatakan secara pokok kelanjutan perkara ini sejujurnya menyangkut tentang kepemilikan BRI ataupun Bank Rakyat Indonesia serta juga tentang misensi mata uang rupiah dan juga tentang promosi untuk pengangkatan ketokohan masyarakat nasional Indonesia Adibana Mardika Gitisuka di tahun-tahun milenium ini secara nasional Indonesia sejujurnya yang berdasarkan ataupun berlatar belakang tentang pengalaman diganggu secara supernatural beku ganjang ataupun jawen Adibana Mardika tersebut Bapak Adibana Mardika Gitisuka merupakan korban yang definitif memang mengalami kejadian diganggu ataupun dijati orang secara metode supernatural rivalitas ataupun keseluruhan kemusuhan kelawanan membingungkan di dalam diwayat hidupnya keterkaitan pertemanannya ataupun juga status ketokohan historikal nasional Indonesia pada tahun-tahun milenium ini dinyatakan bahwasanya Namerwan Kornel anak kandung dari Bapak Adibana Mardika Gitisuka definitif telah menyelenggarakan pengurusan eksistensi perkara beliau dan definitif telah diketahui kalah yang umum termasuk juga pertemanan Adibana Mardika Gitisuka di dalam hidupnya yang menangkut menyatakan bahwasanya Namerwan Kornel definitif memang memiliki reward keuangan atau berganti kerugian keuangan kena juga reunian perkara supernatural ini secara nasional Indonesia persangkaannya ataupun pelakunya definitif berlantar belakang variasi yang berasal dari domisi lokal daerah-daerah secara nasional Indonesia termasuk juga tentang pemerintah nasional Indonesia di kota Jakarta ataupun juga orang-orang di pulau Jawa definitif momen pengalaman perkara supernatural ini secara pokok menyangkut intang perseteruan internal domestik Indonesia yang mengacu juga tentang bidang usaha tambahan ataupun perpengkelan yang berseteru ataupun bersekutu secara Syufang Siur kontak menyatakan kepada Bapak Adibana Merdeka Giti Suka orang-orang kalangan nopi bumi orang-orang kalangan Asia negara-negara Asia yang lalu kemudian menjadi bagian dari perkara supernatural atas nama internet ID 666 dalam polis cover ini sejak tahun 2008 tahun 2010 tahun 2012 tiba-tiba mencuat mananya musuh tambahan perbengkelan di mana-mana definitif ini memang mengindikasikan mencerigakan keterkaitan kepada nama Irwan Cornell yang berstatus sebagai usahawan bidang tambahan ataupun perbengkelan dengan status sebagai perintis eksistenci perkara supernatural millennium di tahun-tahun bersamaan anak-anak dari Bapak Adibana Merdeka Giti Suka memilih atribut kepangkatan ketentaraan general bintang bintang tujuh pemberangus G13 SPKI kontek menyatakan definitif memang bersesuaian dan sekaligus juga simpang siut namun konferensi-konferensi internet 660 anggota skala framing dinyatakan signifikan mengatasinya ataupun juga melaporkannya demikianlah momen pengalaman perkara supernatural atas nama pengurusan internet ini berdampak keuangan ataupun kelayatan kepemilikan reward perkara ganti kerugian keuangan kepada nama korban nama kami hitam persoalan sekaligus juga pritis kepahlawanan ataupun eksistensi perkaranya nama Irwan Cornell anak tandung dari Bapak Adibana Merdeka Giti Suka kontek menyatakan pada momen kalender ini menit-menit pengalaman telekomunikasi kontak waris supernatural masih terhubung namun dinyatakan absurd ataupun menginginkan untuk konferensi ini tersimpang siur karena menyangkut kecemburuan sepertinya menyangkut pengangkatan ketokohan istrikan nasional Adibana Merdeka Giti Suka ketokohan istrikan nasional Indonesia yang menyatakan merupakan berivalitas ataupun berkelawanan cao finis Indonesia kalangan jawanis ataupun juga Batak termasuk juga Aceh yang mana kontek menyatakan definitif masih mempertimbangkan untuk kelanjutannya mengkonfirmasi ataupun percakapannya nanti akan dilangsungkan kembali untuk keuangan ataupun reward perkara Puan Namir Rokornel yang mana kontek juga menyatakan tentang usaha tambalpan perbengkelan secara pokok demikian maraknya usaha tambalpan ataupun perbengkelan yang terjadi kontek menyatakan demikianlah kelanjutan ataupun kesimpang siuran perkara supernatural momen-momen tahun melenip ini dan ketersangkaannya juga atas nama kalangan nombri bumi kontek menyatakan tidak boleh dinyapikan juga menyangkut juga tentang kalangan nombri bumi ataupun tiga rivalitas yang membingungkan tentang kepemilikan supranatural ini sesungguhnya kemana kontek menyatakan bahwasanya hal tentang supernatural yang yang dimasukkan perlu juga untuk mengkonfirmasi tentang kemungkinan gangguan kedaulatan ke negaraan Indonesia atau kalangan nombri bumi yang membingungkan tentang basic kepemilikan supernaturalnya rivalitas nombri bumi Indonesia atau menyangkut juga tentang etnik suku lokal ataupun juga lainnya kalangan nombri bumi termasuk di dalamnya kontek menyatakan demikianlah pada momen-momen pengalaman perkara supernatural ini kontek terlalu menyatakan bahwasanya nombri bumi Indonesia terkait untuk status calvinisme supernatural mereka jawen ataupun juga beguganjang dan sebagainya yang mana kontek menyatakan bahwasanya namerun formal definitif signifikan dalam perintisan pengalaman telekomunikasi kontak bodi supraturannya melaporkannya melalui internet global definitif memang teruji dan beralibi banyak orang yang berkelayakan untuk pengurusan ganti kerugian keuangan ataupun reward perkaranya total nominal 22 triliun rupiah menyatakan dipertimbangkan secara nasional Indonesia karena zona teritori ketersangan tersebut telah teruji memang bervariasi dari Aceh sampai Papua termasuk juga orang Medan termasuk juga kalangan orang-orang di Pulau Jawa Ibu Kota Jakarta termasuk juga orang-orang yang berasal dari Indonesia Timur seperti orang Papua orang Nijaya termasuk juga orang Mekasar orang Sulawesi yang mana kontek terhubungnya terus mereka upayakan ataupun diselenggarakan dengan konfirmasi juga kalangan Ibu Kota Jakarta pun kontek terhubung menyatakan atas nama kepolisian Jakarta Pulau Jawa sebagian juga Kota Medan menyatakan bahwasannya nama ruang koronel memiliki opsion-opsion ataupun penjelasan tentang pengurusan ganti kerugian keuangannya yang rasional dan berkemungkinan untuk direalisasikan termasuk juga kontek konfirmasi Alien Family International Abang Menemini atas nama Amerika Serikat yang mengatasnamakan juga delegasinya Serialentic Nasional ETH Galatica termasuk juga tentang opsion proyek yang berjudul BRI666 di sisi lainnya kontek menyatakan adimana mereka memang berkaitan polemik ataupun kepemilikan kepada bank rakyat Indonesia yang mana proyek judul BRI666 menyatakan merupakan pointer yang matching untuk pengurusan tersebut ganti kerugian keuangan yang sekalian juga merupakan akses untuk Adi Bandar Merdeka ataupun juga Bapak Adi Bandar Merdeka Giti Suka merupakan pemilik tanda tangan proyek BRI666 nantinya status kepemilikan BRI definitif atas nama Adi Bandar Merdeka ataupun juga keluarga besar Adi Bandar Merdeka Giti Suka demikianlah lulu proyek BRI666 dimaksud kontek menyatakan keterkaitan hal ini satu sama lain merupakan satu paket bersama yang dipertimbangkan untuk pengurusan ganti kerugian keuangan atau reward perkara secara nasional Indonesia proyeknya akan terrealisasi seperti juga tampil ban bergerak IKD666 ataupun BRI666 menyatakan matching bersesuaian dengan kelanjutan pokok perkara supernatural di tahun-tahun milenium ini memang menyakut marahnya usaha tambal ban ataupun perbengkelan yang terjadi di tahun-tahun bersamaan ketersangkaannya atas nama residivis bidang usaha tambal ban ataupun perbengkelan sejak tahun 90-an tahun 2000 hingga tahun 2021 ini mana menyakut juga tentang Adi Bandar Merdeka Giti Suka untuk statusnya sebagai pemilik aset usaha tambal ban ataupun perbengkelan secara nasional Indonesia sejak tahun-tahun G30 SPKI dan secara bersamaan konteks telekomunikasi supernatural ini menyatakan terhubung untuk pengetahuannya atas nama kalangan keluarga Insinyur Soekarno ataupun Ibu Megati Soekarno Putri sebagai alibi untuk status ketokohan dan istrikan nasional Indonesia Bapak Jendral Adi Bandar Merdeka Giti Suka yang sekalian juga menyangkut bidang usaha tambal ban perbengkelannya sejak riwayat hidupnya kontek menyatakan demikianlah BDI 666 merupakan akses untuk pengurusan realisasi keuangan atau reward peran Ameron Kornet menyatakan layak yang berkemungkinan untuk direalisasikan dimana kontek menyatakan bahwasanya Adi Bandar Merdeka akan memiliki pointer bonus nantinya ataupun juga kelanjutan di wayatnya terkaitan kepemilikan produksi lembar uang pihak seperti uang kertas rupiah dengan nominal-nominal tertentu dan termasuk juga uang koin rupiah dengan nominal-nominal tertentu yang merupakan akses dari krealisasi projek BRI 666 nantinya demikianlah reward atribut juga kepada Bapak Jendral Adi Bandar Merdeka Giti Suka untuk pengangkatan kekepangan historikal nasional Indonesia yang menyangkut kepada 666 di dunia atas nama BRI 666 666 atas nama 666 rupiah 666 yang sesungguhnya di dunia yang sudah dikonfirmasi kepada alien fami internasional atas nama Amerika Suka termasuk juga Islam, Arab, dan Israel serta juga ungi Eropa konten yang menyatakan delikasinya sudah terwakilkan kepada nama untuk komite lisensi 666 yang sesungguhnya di dunia Stockholm atau permodalan atau sokongan untuk kelanjutan kepemilikan 666 tersebut termasuk juga kesenama alien family global kepada BRI 666 konten menyatakan bahwasanya Amerika Serikat terhubung kepada elite United States of America untuk ketertarikannya kepada judul projek BRI 666 dimaksud 22.000 rupiah merupakan Stockholm kioner untuk momentum deklarasi eksistensi mantawang 666 internasional atas nama alien family yang mengacu juga kepada kepemilikan alien family global termasuk juga tentang Amerika Serikat ataupun Islam dan juga 22 triliun rupiah 666 irwan kornel discovery definitif 666 islam syarian di dunia 666 internitas kristiani 666 kingdom di dunia 666 merdeka 666 indonesia 666 holy spirit history 666 irwan kornel discovery menyatakan bahwasanya 666 kornel definitif memang dipertimbangkan dan ditinggungkan sekalian juga untuk pengurusan lanjutan urusannya internet 666 yang definitif merupakan acuan umum untuk kejelasan perkara supernatural yang terjadi di dalam sosial masyarakat tersampakan ataupun pelakunya atas nama chauvinisme lokal domestik indonesia yang kemudian menyatakan dikonfirmasi berseteru bersekutu dengan kalangan nombor bumi keterkaitan agama-agama ataupun juga Hindu kontek menyatakan secara sederhana menyangkut Hindu ataupun India begu ganjang ataupun kecawen yang lalu kemudian berseteru pada tahun-tahun milenium ini mengacu kepada internet 666 berlangsung anak kandung dari James Bond 007 Internasional Adi Banang baterika Ketisuka Pembramus G30S BKI 666 demikian terlebih dahulu pada momen kali ini semua orang dapat menemukan update ataupun informasinya melalui sosial media sosial media internet masa kini seperti juga Google termasuk juga Facebook dan juga YouTube dengan ID 666 ECDM ataupun ID Profesor Iwan Kornel dapat juga dengan ID Adi Banang Merdita 666 kodis coveringing menyatakan definitif memang sudah dikenali dan terbukti berstatus sebagai pahlawan perintis eksistensi perkara supernatural di dalam sosial secara internasional yang menyambut juga tentang pengakuan menemukan norma termasuk ke dalam alkitab original di dunia 666 Alien Family 666 kodis covering terima kasih dan Assalamualaikum Shalom dan Bodhisatya Khom Swantiasu pada hari yang keenam Allah menciptakan manusia seturut segambar serupa seperti bapak di surga seperti putra dan roh kudus tertulis di dalam Inzil dan juga di dalam Al-Quran Dekorasi untuk status mengaku menemukan norma termasuk ke dalam Al-Quran di dunia pada abang ini definitif terkonfirmasi berstatus kode untuk mata uang 666 Alien Family atas nama Alien State of America dan kode nasional Ethereum terima kasih dan thank you very much Yugi Oman X Internet ok 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 terima kasih 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 terima kasih